kemudian kita masuk ke dalam tujuh elemen yang disebutkan seperti tadi adalah sebagai pilar, sebagai personal branding kita ya Kasim tujuh elemen kita mulai dari yang pertama dulu yaitu personal kualitas dulu kan kita cerita tadi kalau intelektual yang baik menjadikan emosional juga baik lalu spiritual yang baik dan menjadi mendatangkan finansial yang baik maka akan terbentuk yang namanya kualitas personal itu nah kualitas personal ini adalah biasanya akan menjembatani hubungan yang bernilai baik dengan orang lain dalam artian kalau kita masuk dalam konteks pelayanan di rumah sakit klinik maupun dalam perusahaan apapun pembangun interpersonal dengan orang lain dibutuhkan kualitas yang baik dari personal yang yang sebagai pelayan itu kan Kasindi ya saya mau melayani orang baik dengan baik atau Kasindi mau melayani orang dengan baik kualitas kita berdua harus baik dulu baru bisa melayani dengan baik kalau kualitas personal kita tidak baik ya orang gak akan kita juga pelayanan kita akan gak baik seperti itu misalnya orang lihat kan dari kemasan Kasindi iya kan nah personal baik itu salah satu kemasan tuh iya kan walaupun orang selalu bilang jangan menilai seseorang atau barang atau kebenda apapun dari casingnya tapi itu masih ada zaman kita masih dilihat lagi karena begitu dengan kita secara grooming kita baik kuadu Kasindi hari ini kan pakai pink tuh di hari terakhir kita bikin sesi itu wah itu itu sudah menjadikan personal casing itu orang lain kita baik itu penampilan diri kan itu kan ya seperti itu lalu dengan penampilan diri yang lebih baik ini kan lebih menarik itu casing kita menjadi baik jadi itu yang pertama kualitas personal dulu biasanya kalau kualitas personal ini orangnya baik dia mau belajar ke sini kualitas-kualitas personal yang baik ini dia mau belajar ke sini dia pengen tau hal-hal yang baru itu dia pengen ngikutin tuh dia gak bisa diamin tuh nah itu biasanya misalnya orang lihat kan dari kemasan nah personal baik itu salah satu kemasan tuh iya kan walaupun orang selalu bilang jangan menilai seseorang atau barang atau kebenda apapun dari casingnya tapi itu masih ada zaman kita masih dilihat lagi karena begitu dengan kita secara grooming kita baik kuadu Kasindi hari ini kan pakai pink tuh di hari terakhir kita bikin sesi itu wah itu itu sudah menjadikan personal casing itu orang lain kita baik itu penampilan diri kan itu kan ya seperti itu lalu dengan penampilan diri yang lebih baik ini kan lebih menarik gitu casing kita menjadi baik jadi itu yang pertama kualitas personal dulu biasanya kalau kualitas personal ini orangnya baik dia mau belajar Kasindi kualitas-kualitas personal yang baik ini dia mau belajar Kasindi dia pengen tau hal-hal yang baru itu dia pengen ngikutin tuh dia gak bisa diam itu tuh nah itu biasanya yang kedua kalau dia punya personal baik pasti dia punya keunikan Kasindi apa yang yang unik dari kita berdua misalnya setiap hari Senin kita ada kan katakanlah seperti itu nah uniknya kita disitu nah kita selalu ada kemudian keunikan ini juga menyangkut dengan branding kesini atau merek atau nama kita iya kan ya atau nama kita nah dan ini akan menjadi kualitas diri nah kualitas diri itu akan mampu melakukan hal-hal terbaik sesuai dengan harapan orang lain nah jadi unik kalau kita punya satu keunikan adalah oh berarti anak ini dia sangat baik dia selalu ramah terhadap orang dan dia selalu memberikan pelayanan terbaik malah melebihi dari harapan pasien atau customer yang datang ini nah setiap orang itu tentunya memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing ya dan pasti kakak punya kelebihan ada yang lebih dari saya berarti juga saya lebih dari kakak atau ada juga kekurangan masing-masing kita juga namun kita saling menutupi kalau organisasi itu kan pasti semua punya kelebihan dan kekurangan itu karena kalau kelebihan kelebihan semua kita tumpah kasih tumpah melubar jadi harus ada kekurangan supaya terisi yang kedua yang ketiga kemampuan untuk melayani kalau kita punya personal baik kita punya casing kemudian kita punya keunikan merek yang baik kasih kita punya kemampuan jiwa baik kasih nah konteks kita kan melayani ini melayani customer hari ini kan kita bicara customer dan pasien itu is number one kalau orang bilang customer atau pasien adalah raja ya kalau saya nanti raja terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak semua terlalu banyak Terima kasih telah menonton!